Hai ini kalau tahu nggak kalau tahu nggak tahu 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 ini kenapa kunci kita kayak gini loh nggak anggota berubah capo dari keanggota jadi capo capo tuh apa nggak ah itinya lu semua gua pecat dari keluarga ini aku lah terus kamu jadi apa dong aduh aku tidak siap pengangguran lagi kita kelandangan jadi lu kelandangan semua disini iya jadi intinya gua mau lanjutin keluarga ini lagi gara-gara pelot buat trickster tiladai lah keluarga ini lu sendiri yang bangun lo iya dari nol dan yang lain udah pada yang lain udah pada kumpul juga kan tuh iya dari nol hingga sampai sekarang loh sebesar ini lho pelarga kita dan hari ini lu dengan gampangnya bubarin aja Hai terus sia-sia dong Hai perjuangan wajib kukuk gunaun gunaun intinya kemasin barang-barang kalian terus yang nyatet berangkas itu pindahin ke berangkasnya dia hari ini kalian tidak diwajibkan untuk sweeping dan rumah ini bakalan kita hilangin selamanya kakak lu jual ini banyak kenangannya loh lu jual Bang Jun iya loh kalo lu butuh bilang ke kita loh kita biar saya cari sama-sama loh jangan lu jual juga rumah kita terus kita semua harus kemana buat apa perjuangan kita semua sia-sia dong intinya gua nggak mau ngelanjutin keluarga ini lagi intinya jadi gua nggak mau kalau jadi polisi kalian lontang lantung kemana Hai kunci kalian intinya gua cabut dan kalian bakal menjadi penganggur untuk selamanya thank you lol jangan gitu lol nggak bisa gitu lol taruh itu udah bangun bareng-bareng kenapa ya nggak kemarin gua dikasih tahu sih katanya kalian eh gua dikasih tahu pokoknya besok donat lu siap-siap aja bakal ada kabar buruk sekarang tinggal menjadi kenangan tempat bersinggah Hai tempat bersinggah pertama kali Hai gua ditampung oleh glitch Hai bubarin gitu aja hai 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 dikatal tes sih eh Bung lu nabijipun lu kenapa bro Nah kenapa ya bro? ada apa ya? enggak aneh aja gitu tiba-tiba dibubarin tanpa sebab iyalol yang ngomong kayak gitu kalau lu ya tadi kan anak-anak katanya mau dijual rumahnya, lu semua pengangguran katanya gua juga kaget sih ketika gua gak bisa mengakses apapun yang ada di rumah itu gua baru bangun gua kaget dan tadi gua nanya sama romnya katanya riksa dibubarin gue gak tau maksud dan tujuan jelol apa cuman emang dia bilang ke lu tadi gimana? bilang kadang-kadang ya serius dan gak ngasih alasan apa-apa gak ngasih, katanya dia udah capek, kayak gak maxen aja santai bro, biar stay family bro mungkin jelol mikirin sesuatu yang emang kedepannya lebih baik buat kita lah tidak dia pernah ngomong ke gua tidak dia ngomong ke gua, katanya lu capek gak sih nek? hidup yang seperti ini katanya kalau gua sih jujur enggak walaupun di usia gua yang segini gua gak pernah capek buat ngakuin hal ini karena balik lagi dari visi misi keluarganya itu seperti apa kata dia lol lu tau gak tujuan gua apa katanya tujuan gua apa kata dia ya yang lu tau tujuan gua apa pengen nguasain kota gua bilang nah iya gua mau coba yang lebih besar lagi kata dia gitu terus terus katanya kok kita suruh pengangguran maksudnya apa enggak enggak, enci gue yakin di balik ini semua Mungkin dia punya planning yang emang matang juga Dia gak mungkin meninggalkan keluarga dan membuatkan keluarga Maksudnya segampang itu aja bro Karena dia sebelumnya keluar negeri Sakit Gak pernah masuk, gak pernah ke keluarga Tiba-tiba ngenalin pendiri-pendiri trickster Terus setelah dia balik ke keluarga Dia cuma bilang kayak begitu Kalau emang gak sanggup buat Ngurus keluarga lagi biar gue urus gitu Gue juga pun mau Gak lo doang Kenapa dia kayak gitu Kalau gue egois gue tembak aja palanya dia lo Tapi kenapa lo gak ada aksi tadi depan dia orang Mungkin kenapa anak-anak gak Anak-anak para speechless semua Apa pada diem gitu Pada diem Dia mau ngomong Dia pas mau jabutnya udah menghilang Kita gak mau cari di mana Seharusnya ketika lagi ada obrolan gitu Ya kita tanya alasan yang jelasin Lo kecelol Gak ada apa sebenernya Kalau kayak gini ya Lo lontang-lantung tanpa arah segala macem Lo juga bingung kan harus mengapain Pembubaran trickster segala macem ya Gimana menurut gue Apakah sudah saatnya kita harus bunuh dia Tahan Lo kalau misalnya emang lo ngaku keluarganya dia Bukan cara kekerasan buat ngobrol sama dia Gue ngerti Dia aja ninggalin kita Gue paham I know Gue paham Tapi semua orang melakukan sesuatu ada alasan Gak mungkin dia gak punya alasan Soalnya gue tau deh Kalau misalkan ngasih Sebuah Mana kalian di bengkel beneran Dan dia bilang kayak gini Dan dia bilang Yaudah Nek Kalau misalnya gue jadi gembel Lo bener mau jadi gembel juga Ya kenapa enggak loh Selagi keluarga kita masih utuh Dan kita masih bisa gerak bareng-bareng Gue mau coba yang lebih besar Dan ada waktunya pergerakan besar itu Lo tunggu aja Dia pernah bilang kata-kata itu Kasino Kasino Sama-sama Seolah ini kan sebagai terakhir trickster juga Dulu gue pertama kali perangan terbesar disini Pin Hama MC Dan hari ini gue menutupnya dengan TC MC Thank you juga atas waktunya nih Sama-sama Sama-sama skok Gue pasti bakal laku ini Apa yang gue mau Sekarang kita Cuman deh Kita mulai hari ini Mulai Pin Dulu gini Pin Ketua HMC itu namanya King Nah si King ini Lu memutuskan Membangun geng motor Pin Dulu tau kan? Tau 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 Iya dia open ke langit Oke Waduh palaku cok Cok Bujang mati anjing Majuin Dua tiga dua empat Majuin 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 Riksa Arka mati Tekstor Lala Udah Gak Cabut Adalah Don 5 Let's go Thank you teman-teman Teris keluarga ke semuanya Thank you Thank you Teris keluar bu Semuanya Loop tempat merah nih bos ah elah gini amat dah terlalu easy di mana bro dapet lima gua lu diem dulu sini ini bukan akhir dari segalanya bro sebelum mana gue gini-gini